hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat masih dengan dunia mesin Hai terima kasih untuk yang sudah subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya enggak berbayar apabila lebih bagusnya lagi notifikasi notifikasinya loncengnya itu di klik yang paling atas ya jadi supaya setiap saya membuat konten itu akan langsung muncul di HP sahabat semuanya Hai nah saya ceritakan ya kesalahan penyenso se-indonesia itu kesalahan penyenso se-indonesia ya sering mesin itu layang-layangnya mereka copot mereka copot lalu kemudian tenaganya mesin itu lebih besar lebih cepat motongnya Oke itu enggak masalah karena itu keinginan sahabat semuanya mendapatkan kayu yang lebih banyak perharinya itu bisa mencapai beberapa kubik tetapi sahabat pun harus paham apa itu layang-layang fungsinya untuk apa itu harus tahu jadi kalau main copot-copot aja itu kalau pribadi saya sangat enggak benar ya karena gini kita bicara masalah layang-layang jadi melayang-layang itu kenapa pabrik setil pabrik chenso menciptakan satu layang-layang ah berarti itu ada fungsinya sahabat kalau enggak ada fungsinya fungsinya mereka pun tidak akan membuatnya nah jadi wajib diketahui oleh chenso war indonesia yang mempunyai mesin 070 yang besar yang suka layang-layangnya dicopot itu kesalahan besar patah ya jadi seperti ini sahabat Hai banyak sekali layang-layang yang dicopot ya itu kalau pribadi saya sangat salah besar jadi kalau menurut saya itu layang-layang tidak patut dicopot karena kalau dicopot akibatnya rotor magnet saya ambil dulu magnetnya mana ya Nah nih nanti saya review buat sahabat rotor ini sering patah ya satu yang kedua di sini krensatnya patah ataupun di dalamnya patah itu karena kesalahan para sensor Indonesia yang mencopot layang-layang jadi itu tidak baik bagi mesin ya kalau anda pengen punya mesin awet harus dipasang layang-layang karena apa kenapa mesin setil bisa awet puluhan tahun wajar karena mereka takut mau nyopot layang-layang itu karena apa karena fungsinya sangat besar bagi yang ngerti kalau bagi yang enggak ngerti ya main copot aja setelah di copot pakai kerja nge 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 pak rotor magnet patah akhirnya lagi nembang di hutan jauh ke kampung nggak bisa kerja lagi Nah itulah kesalahannya ya Hai jadi sekarang kita pasang layang-layang dulu cara masang layang-layang yang benar ya nih ini cara masang layang-layang yang benar diperhatikan masuk setelah masuk sahabat ada bau delapan ya ukuran 8 mili m4 mili kalau masalah ya 4 mili 5,4 mili lupa nyalah lupa lagi saya Aduh kuncinya kemana lagi sahabat nah setelah itu jadi dipasang di sebelah sini dulu nih Aduh terlalu tipis kuncinya tebal ini kita cari yang tipis coba mudah-mudahan ini masuk nggak juga coba ini aja nah setelah itu seharusnya kan kalau untuk layang-layang yang asli di bagian sini ada ringnya tapi kita berhubung saya pakai yang merek newest jadi nggak dari nya ini ini per ini nih per yang saya pegang ya jangan terlalu kenceng jangan terlalu kendor jadi harus ada di tengah-tengah jadi nanti bisa kita maju-mundur setelah itu sahabat masukin yang ini dari sebelah sini ya masukin nah sudah pas kemudian ini ya nah setelah itu baru kita kasih umurnya emur bautnya sorry bukan mur baut berarti ini namanya waduh kecil bautnya jadi ini bukan mur nah setelah itu selamat menikmati nah kemudian ini kan terlalu keras nih kalau terlalu keras nanti mesinnya juga sama aja dengan layang-layangnya itu dicopot jadi kita bengkokan lagi nah posisi ini dua bener kemudian ininya naikin aja sedikit nah jadi dia agak keras jadi nanti mesin itu ngayun di saat dia hidup ngayun gini nah itu yang baik jadi nggak nyentak banget jadi nanti si magnet ini rotornya nggak bakal patah ya nah kalau terlalu keras kita majukan lagi ke belakang sampai empuk kalau mau keras mau tenaganya lebih besar ya kita pajuin lagi ke depan tenaganya lebih besar lagi jangan dicopot gitu pajuin lagi ke depan kalau masih lembek mesinnya nih tenaganya pajuin lagi ke depan masih lembek pajuin lagi ke depan kalau kegedehan jangan kasih pundurin lagi pundurin lagi insyaallah itu mesin pasti awet sahabat kalau sahabat main copot-copot aja ya dijamin lah mesin pasti cepat hancur itu ide saya ya bukan ide sih memang harus begitu ya oke teman-teman sampai disitu dulu nanti kita lanjut ke video berikutnya ya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati